Pengakuan Ivan Gunawan cinta pada Ayu Ting Ting sejak pandangan pertama, tapi tak bisa memiliki. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Nama pedangdut Ayu Ting Ting sangat melekat kuat diingatan perancang busana Ivan Gunawan. Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting selalu menjadi alasan mereka dijodoh-jodohkan untuk segera naik kelaminan. Beberapa waktu lalu Ivan Gunawan santer dikabarkan naksir pada sosok pedangdut mungil Ayu Ting Ting. Namun hal itu sempat dibantah. Ivan Gunawan mengaku hanya menyayangi Ayu Ting Ting sebagai sahabat dan bersedia mendegar curahan hatinya. Kali ini Ivan Gunawan belak-belakan mengungkap pengakuan tentang Ayu Ting Ting. Pria yang akrab di Sapa Igun itu ternyata menyimpan hati sejak pertama kali bertemu. Ivan Gunawan mengatakan Ayu Ting Ting jadi wanita di kalangan selebriti yang paling disukainya. Kalau dari selebriti yang paling saya suka hanya Ayu Ting Ting, selebihnya saya enggak ada. Kata Ivan Gunawan dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal Youtube Denny Sumargo pada minggu 25 April 2021. Dalam video tersebut, Ivan Gunawan mengaku sangat menyukai Ayu Ting Ting pada pandangan pertama. Love at the first sight, cinta pada pandangan pertama. Saya sama Ayu tuh love at the first sight, ucap Ivan Gunawan. Di balik perasaannya itu, Ivan Gunawan rupanya menyimpan prinsip terkait niatnya untuk mendekati Ayu Ting Ting. Saya punya prinsip, saya belum bisa lebih dekat sama Ayu karena ada hal yang masih saya persiapkan untuk itu. Dan itu enggak pernah berubah, tutur Ivan Gunawan. Ivan Gunawan menegaskan bahwa rasa cintanya pada Ayu Ting Ting itu sungguhan, bukan gimmick. Menurutnya, sangat susah berpaling jika sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya lihat, saya cinta, saya sayang, tapi saya enggak bisa memiliki. Bukannya saya enggak punya nyali, tapi saat ini saya belum bisa dan sedang mempersiapkan sesuatu, ucap Ivan. Andai kata Ivan Gunawan memiliki pasangan atau berjodoh dengan Ayu Ting Ting, ia mengatakan calon pasangannya kelak harus mengetahui karakter dirinya luar dan dalam. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.